Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi daripada sahabatku terkait ancaman Egi Sujana kepada Panglima TNI ya untuk menggugat baik saudara ku ini saya kutip dari media online konten Islam.com dengan judul Hai ya Gegara izinkan anak PKI jadi prajurit Egi Sujana ancam menggugat Panglima TNI lewat undang-undang militer konten Islam.com Egi Sujana menanggapi pernyataan Panglima TNI Andika perkasa soal keturunan PKI boleh menjadi militer kalau sampai diperbolehkan anak PKI bisa menjadi militer saya akan menggugat General Andika perkasa melalui jalur undang-undang militer kata Egi Sujana dalam videonya yang beredar di Twitter Minggu 3 April 2022 dilihat dari video itu tampak awalnya Egi Sujana menegaskan adanya dasar hukum yang tidak membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI. Jangan dipikir enggak ada dasar hukum ada dasar hukumnya keliru nanti tegas Egi Sujana dia pun mengancam jika tetap membolehkan keturunan PKI jadi prajurit akan menggugat Panglima TNI Andika perkasa kalau ini tetap dilaksanakan saya sebagai ketua umum TPUA saya pasti menggugat nanti jelasnya pasalnya kata Egi Sujana pernyataan General Andika yang membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI sudah termasuk kudeta konstitusional apakah pakai apakah pakai jalur undang-undang militer ini termasuk kudeta konstitusional ini uang undang-undangnya ada dasar hukumnya ada kok dibilang nggak ada ungkapnya sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika perkasa mengeluarkan aturan baru yang membolehkan anak keturunan anggota PKI ikut seleksi TNI aturan baru ini disampaikan langsung Jenderal Andika perkasa dalam rapat penerimaan prajurit TNI yang diunggah di kanal Youtubenya sumber populis Wah ini tidak berhenti-berhenti awan ya ini kalau ada betul yang dimaksud dengan siapa Pak Egi Sujana ini beh mau dilaporkan pakai undang-undang militer Coba kita cek dulu coba saya cek di Youtubenya ya ada nggak kira-kira itu ya Wah semakin ramai ini Hai ialah kan Oh ini kabar terbaru nih Hai iya kan Hai mah Hai Oke sabar kawan Udi benteng sama tanah abang ini punyanya lah Panglima TNI Aduh Hai ini kali Hai sabar kawannya ini semakin panas ini kulihat Hai airnya nih dari kita sudah dengan rekam pernyataan pabrik Egi Singana ya karena banyak institusi negara saat ini sudah katan filosofis pendekatan historis pendekatan sosologis pendekatan psikologis dan pendekatan you tetap MPR itu hai 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 Oke kawan Oh ya tadi intinya bahwa hai 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 menurut Bang Egi Sujanaya ini ada dasar hukumnya ini ada dasar hukumnya terkait Hai masalah pernyataan Panglima TNI Hai nah disini saya sekali lagi dan berulang-ulang juga saya sampaikan ya dihadapan sahabatku Hai bahwa kejadian Hai ya X ya anak cucu es keturunan ya dari yang pernah dulu terlibat PKI apakah underbau dan sebagainya Hai itu sebenarnya sudah lama Hai ya sebenarnya sudah lama di jaman Pak Gatot Nurmantia juga sudah ada makanya Pak Gatot pernah bilang tetap tercatat Hai Hai nah mungkin yang lolos-lolos ini karena ya karena detail itu kan ketat untuk daftar masuk ya mungkin dia lolos karena lolos dari mental ideologi Hai berarti orang ini memang betul-betul mengakui Pancasila berarti eh yang lulus ini adalah betul-betul cinta cinta tanah air dan bertuhan dan tidak ada dendam Hai kena kalau keturunan PKI masuk dengan Hai dengan tetap Oh dia Hai memahami apa itu komunisme ideologi komunisme Leninisme Marsisme kemudian kemudian dia tidak percaya Tuhan kemudian dia tidak eh mau mengakui Pancasila sebagai idul negara maka dijamin pasti tidak lulus Hai karena ini sih tidak bisa berbohong akan ketahuan Hai akan ketahuan Hai mau berbohong bagaimanapun bisa ditanya kamu ke Pancasila enggak mengakui Hai kamu berbohong Tuhan enggak berbohong Tuhan Hai kamu masih enam enggak tidak dendam walaupun ditanya begitu tapi faktanya dia itu masih dendam faktanya dia itu tidak aku Pancasila pasti akan ketahuan kawan karena banyak ya untuk seleksi TNI itu di mental ideologi itu Hai wah yang pernah daftar tentara taulah rasanya seperti apa Hai DMI mental ideologi itu Hai yang masih terkontaminasi dengan komunisme dengan PKI pasti tidak lulus Hai nah artinya yang lulus-lulus ini betul-betul dia sudah bersih Hai ya dari pengaruh PKI mau pengajaran PKI jadi ini sebenarnya sudah ada beberapa sebuah sebelum setelah panglima TNI nah panglima TNI disini Oh sebenarnya hanya menyampaikan saja hanya menyampaikan karena bukan hal yang pertama namun apapun itu kita sebagai warga negara harus tetap memantau ya pergerakan Hai keturunan keturunan-keturunan PKI ini Oh ya jika mereka masih mengaku aku bangka jadi anak PKI PKI tidak salah PKI itu eh korban dan dan lain-lain yang membonarkan PKI maka saya jamin dia tidak bisa masuk tentara orang-orang seperti itu kawan sudah pasti nggak akan mungkin terjadi ya karena PKI sudah jelas dilarang oleh TAP MPR nomor 25-1966 dan itu juga adalah pedoman sebagai seorang tentara nah demikian kawan ya saya secara pribadi tetap mendoakan panglima TNI ya pandika termasuk Bang Igi Sejana saya doakan beliau berdua semoga senantiasa senantik ya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah ya diberikan keselamatan kesehatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejikinya yang banyak dari tempat yang lalal amin Merdeka NKRI Harga Mati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.